Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI menetapkan kebijakan terkait pemilih yang ingin pindah TPS atau Tempat Pemungutan Suara. Kebijakan yang diumumkan sejak Januari 2019 lalu ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula dari kalangan mahasiswa perantau. Ditetapkannya kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai pelayanan pemilih pindah TPS dirasa belum memudahkan para mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Pasalnya, dalam persyaratan pendaftaran pemilih pindah TPS yang diperpanjang sampai tanggal 10 April 2019 lalu, mahasiswa tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan. Karena perpanjangan yang diadakan KPU hanya dikhususkan untuk pemilih yang sedang sakit, tertimpa penjana alam, tahanan, dan sedang bertugas saat pemilu berlangsung. Sehingga beberapa mahasiswa terpaksa memilih untuk pulang ke daerah asal masing-masing demi menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum Pilpres 2019 ini. Pindah Pemilihan Umum itu saya tahu teman terlambat gitu, dan juga saya cari informasi dari teman-teman yang lain, katanya susah prosesnya, harus ke desa dulu dari asalnya, baru sini repot katanya gitu. Sebenarnya kalau pindah-pindah pilih TPS itu menurut saya sebenarnya bagus, cuma kita kan dari lima hak pilih, kita dapatnya itu cuma dua, yaitu pemilihan yang DPR RI sama pemilihan presiden, kalau misalnya kita nggak pindah pilih atau kita milihnya di kabupaten setempat, itu kita bisa pakai lima suara kita semuanya. Kalau saya lebih milih pulang, soalnya ya itu tadi, kan sayang, tiga suara kita nggak dipakai, kan sayang. Kalau pindah pemilih sih, jadi kan belum mencoba, jadi pindah pemilih itu rasanya itu agak susah gitu, kalau setelah kita di daerah kampung lah, repot pasti ke ininya, ke kepala daerah nasi murus ini, dan itu jadi nggak pindah lah. Kalau saya sendiri sih, mending pulang kampung ya, daripada kampung kesini nanti terus bingkat di sini kan masih lama lagi prosesnya, jadi mending pulang kampung kesubilih di kampung aja. Baik sih sebenarnya awalnya, cuman kemarin itu kurang timpunya, entah di kampus ini tidak ada sosialisasi, dari rumah juga nggak ada, sampai akhirnya saya nggak bisa milih di sini. Ini, katanya kemarin terakhir ngurus itu sampai 12 Maret ya, tapi saya baru tahu itu April baru-baru ini, beberapa minggu bakal lama, entah saya yang kurang update atau kemarin ya. Ini masih saya bicarakan semua orang tua saya mau pulang, diizinin pulang atau nggak nanti, tapi saya mau milih, tetapi saya usahakan buat pulang. Namun, beberapa mahasiswa perantauan lainnya mengaku terpaksa untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilpres 2019 ini, salah satunya dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu sebenarnya nggak milih untuk golput, tapi emang pas hari Rabu, pas waktu pemilunya itu, emang nggak bisa pulang, karena ada kegiatan di Surabaya sini, kegiatan eksternal kampus, emang nggak bisa pulang. Jadi ya, mau nggak mau, ya nggak bisa milih, karena udah berusaha ke sana kemarin, tapi sama Pilka PO-nya nggak diperbolehkan, karena udah habis masa, kayak istilahnya perpanjangannya tuh udah habis. Meski kebijakan mengenai layanan ini telah diumumkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu, namun masih banyak dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat yang mengaku belum mengetahui informasi terkait pengurusan pindah TPS ini. Terutama, para mahasiswa perantauan yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Untuk kedepannya, mahasiswa berharap KPU lebih mensosialisasikan mengenai layanan tersebut. Sehingga, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu selanjutnya. Arta Alif melaporkan untuk Kampus Report Da'wah TV.